Intro Shalom Asum Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya Tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Hai adik-adik semua Wah, gimana nih hari ini? Sudah siap untuk beribadah? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Dan sudah siap pastinya untuk mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan pagi ini? Siap ya? Good Pasti semua sudah siap Tapi sebelum kita mau mulai Kak Diana punya pantun nih buat adik-adik semua Gimana, gimana? Mau denger ya? Semoga jadi tambah semangat nih untuk mengawali ibadah pada hari ini Oke Kak Diana mulai ya pantunnya Sip Oke Siang-siang minum kelapa Cakep Sore-sore makan pepaya Halo adik-adik semua Mari kita beribadah bersama Kak Diana Yeay Wah, Kak Diana lihat Ya, Kak Diana lihat Lihat Semuanya Sudah pada siap nih Sudah duduk yang rapi Pakai baju yang rapi ya Jangan pakai baju tidur Karena kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus Oke adik-adik Kita akan mulai ibadah ini Tapi sebelum itu Kak Diana mau tanya Ada yang tahu ini bulan apa ya? Coba, coba Jawab lebih keras lagi Sekarang ini bulan apa ya adik-adik? Betul sekali Kita sudah masuk di bulan September Ya, hari ini adik-adik adalah minggu pertama di bulan September Di bulan September ini kita akan belajar suatu hal yang luar biasa Di September ceria ini kita akan belajar mengenai Yeremia Yeheskiel Dan Elisa Pasti adik-adik bertanya-tanya nih Wah, siapa ya Kak? Tiga toko Alkitab itu? Hmm, ada yang tahu? Penasaran kan pastinya? Ya adik-adik Jadi, tiga toko Alkitab yang tadi Kakak sebutkan Itu adalah seorang juru bicara yang diutus oleh Allah Di bulan September ini kita akan belajar tentang pribadi atau karakter seorang prajurit Kristus Wah, keren banget ya Siapa yang disini mau jadi prajurit Kristus? Ya, kita mau belajar ya dari tiga toko yang tadi sudah Kakak sebutkan Gimana? Semua pasti semakin antusias kan? Good! Kita disini adalah prajurit Kristus Dan pastinya prajurit Kristus harus punya karakter Seperti prajurit Kristus Jadi adik-adik, kita akan belajar sepanjang bulan September ini Dan harapannya adik-adik bisa terus diingat ya Oke, kita akan mulai ibadah ini Lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi, lebih keren lagi Tapi sebelumnya, Kak Diana mau ingetin nih untuk adik-adik Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya Rajan cuci tangan, makan buah-buahan, minum vitamin, dan pakai masker Kemana pun adik-adik keluar Agar kita dapat terus sehat dan bisa terus beribadah dengan baik Melakukan aktivitas dengan baik Dan pastinya bisa terus datang kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat Nah, Kak Diana juga mau ingetin nih Untuk adik-adik, kelas kecil dan kelas besar Yang sudah punya sosial media Atau untuk para orang tua Yuk, boleh di follow ya Instagram Awesome Kids di At Glow.AwesomeKids Lalu, untuk adik-adik yang ingin atau butuh dukungan doa Boleh juga lho para trainer siap untuk mendoakan adik-adik Adik-adik boleh kirimkan doa adik-adik melalui WhatsApp di nomor berikut ini Yuk, dicatut ya Kak Diana tunggu Oke, adik-adik Lalu, adik-adik juga bisa kirimkan permohonan doa adik-adik Melalui email di awk.glowfc.gmail.com Oke, adik-adik Kita akan mulai ibadah hari ini Maka dari itu, Kak Diana mau undang kita semua untuk bersatu di dalam doa ya Mari lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah online ini Kami percaya hadirat Tuhan tetap sama di gereja maupun di rumah Dan biarlah kiranya Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami di ibadah hari ini Mari adik-adik kita mau doa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Kami daripada yang jahat Diana sudah sampaikan Bulan ini kita mau belajar tentang karakter prajurit Kristus Jadi kita mau nyanyikan pujian ini ya Saya bukan pasukan berjalan Nah adik-adik semua tau kan Let's go Let's go Masukan berkuda Pasukan berkuda pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Siop Saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus Saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus Saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Yeay Wah keren adik-adik Semua Laskar Kristus Prajurit Kristus yang luar biasa Oke adik-adik sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Adik-adik tahukah suatu ucapan syukur kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan Jadi manfaatkanlah setiap waktu yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik Jadi berikan sikap duduk yang baik Ambil buku catatanmu dan kita mau dengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu Kak Diana mau ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh Kita mau nyanyi dan angkat pujian ini buat Tuhan untuk menyambut firman yang akan diberitakan Mari adik-adik Mari adik-adik awesome kids kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati Kita mau terus ikuti Yesus sampai selama-lamanya Katakan sekali lagi adik-adik Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya Katakan meskipun 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 saya susah menyerita dalam dunia Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya 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 Adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan ya Yuk simak video firman Tuhan dengan baik dan nikmati setiap firman yang akan disampaikan God bless you adik-adik Bye Shalom princess and princesses Apa kabarnya hari ini? Dasyat luar biasa Yes 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 Awesome kiss Yes I am Yes I am Yes Give a close to Jesus Yeay Saya senang banget Karena kita bisa kumpul bersama Untuk beribadah bersama kembali Walaupun masih secara online Soalnya kita mau mematuhi peraturan dari pemerintah untuk beribadah di rumah aja dulu Tapi adik-adik harus tetap suka cita dan semangat Okay? Good Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya Good Nah sebelum kita mulai Yuk semuanya ambil sikap doa yang baik dan benar dulu Kita mau ngomong sama Tuhan Lipat tangannya Berindukan kepala ya Tutup matanya Kita berdoa Bapak kami yang baik Terima kasih Bapak untuk hari ini Kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami nikmati Itu semua karena kebaikanmu Bapak kami cap syukur untuk segala hal yang kami terima dalam hidup kami Kami bersyukur untuk keluarga kami Kehidupan kami Teman-teman kami Pakaian kami Makanan dan minuman kami Dan semua hal Kami bersyukur Tuhan Yesus Kami juga bisa berkumpul hari ini untuk beribadah bersama-sama Bapak Kesebentakannya Kami mendengarkan kirmanmu Pimpin kami Dan ajari kami Supaya kami bisa duduk diam Taat dan dengar-dengaran Supaya kami bisa mengerti Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kirmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan syukur Halnya Amin Nah awesome kids Kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan September Wow kuji Tuhan sekali ya Kalau kita bisa tetap sehat-sehat aja Kita tetap bisa beribadah Sampai saat ini Itu semua karena kebaikan Tuhan Nah minggu pertama ini Kita akan belajar dari seorang nabi Bernama Yeremia Dengan tema seorang juru bicara Tuhan Karena itu yuk persiapkan alkitannya Kita mau buka sama-sama firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19 Kita baca bareng-bareng ya Sudah Kakak ulangi sekali lagi Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19 Kita baca 1 2 3 Firman Tuhan datang kepadaku Bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu Ketahuilah Pada hari ini aku mengangkat engkau Atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntukkan Untuk membangun dan menanam Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku Bunyinya Apakah yang kau lihat hai Yeremia Jawabku Aku melihat sebatang dahan pohon badam Lalu firman Tuhan kepadaku Baik pengelihatanmu Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya Bunyinya Apakah yang kau lihat Jawabku Aku melihat sebuah periuk yang mendidih Datangnya dari sebelah utara Lalu firman Tuhan kepadaku Dari utara akan mengamuk malapetaka Menimpah segala penduduk negeri ini Sebab sesungguhnya Aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara Demikianlah firman Tuhan Dan mereka akan datang dan mendirikan Tahtanya masing-masing Di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem Dekat segala tembok di sekelilingnya Dan dekat segala kota Yehuda Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka Karena segala kejahatan mereka Sebab mereka telah meninggalkan aku Dengan membakar korban kepada Allah lain Dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri Tetapi engkau ini Baiklah engkau bersiap Bangkitlah Dan sampaikanlah kepada mereka Segala yang kuperintahkan kepadamu Janganlah gentar terhadap mereka Supaya jangan aku menggentarkan engkau depan mereka Mengenai aku Sesungguhnya pada hari ini Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu Menjadi tiang besi Dan menjadi tembok tembaga Melawan seluruh negeri ini Menentang raja-raja Yehuda Dan pemuka-pemukanya Menentang para imamnya Dan rakyat negeri ini Mereka akan memerangi engkau Tetapi tidak akan mengalahkan engkau Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah adik-adik Dari bacaan firman Tuhan yang barusan Kita tahu bahwa Tuhan sudah memanggil Yeremia Untuk menjadi seorang nabi dan jurubicara Tuhan Bahkan ketika sebelum Yeremia dikandung oleh ibunya Nah sebenarnya tugas Yeremia sebagai seorang jurubicara itu ngapain sih? Tugas Yeremia sebagai seorang jurubicara Tuhan Adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umatnya Pada zaman itu Tuhan tidak berbicara langsung kepada umat-umatnya Tuhan akan memilih satu orang untuk menjadi nabinya Untuk menjadi jurubicaranya Jadi ketika Tuhan mau berbicara kepada umatnya Tuhan akan terlebih dahulu berbicara kepada Yeremia Nanti setelahnya baru Yeremia menyampaikan Apa yang disampaikan Tuhan kepada umat-umatnya Nah adik-adik dari yang kita baca tadi Ternyata Yeremia tahu bahwa dia tidak pandai bicara Itu adalah kelemahannya Yeremia sadar akan kelemahannya itu Lagi pula Yeremia juga berpikir bahwa dia masih terlalu muda Untuk menjadi jurubicara Tuhan Tapi Tuhan tetap memilih Yeremia Makanya Tuhan bilang sama Yeremia Gak perlu takut Gak perlu khawatir Cuma karena kamu terlalu muda Atau karena kamu kurang pandai bicara Karena aku akan menyertai engkau Jadi Yeremia akhirnya memutuskan untuk mentaati perintah Tuhan Nah adik-adik ternyata bukan cuma Yeremia doang loh Yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi jurubicara Tuhan Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan juga menerima panggilan dari Tuhan Panggilan apa itu? Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan Kita dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan Dipanggil untuk menjadi garam dan teram dunia Dipanggil untuk menjadi berkat Dipanggil untuk mempermuliakan nama Tuhan Nah apa aja yang bisa kita pelajari hari ini? Bagaimana caranya kita bisa memenuhi panggilan itu? Yuk siapkan catatannya Kita akan mulai mencatat Satu Dua Tiga Poin pertama Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain Jadi batu sandungan artinya begini adik-adik Perilaku adik-adik mempengaruhi orang lain atau teman-teman Untuk melakukan dosa atau hal-hal yang tidak baik Contohnya Ketika ada ulangan adik-adik memutuskan untuk mencontek Orang lain atau teman-teman yang lain Melihat adik-adik mencontek Mereka ikutan mencontek juga Itu berarti adik-adik sudah menjadi batu sandungan Atau yang kedua Adik-adik suka marah-marah Suka ngomel-ngomel Orang-orang yang melihat adik-adik suka marah-marah Orang-orang jadi ikutan sebel Jadi ikutan marah-marah juga Nah itu berarti adik-adik sudah menjadi batu sandungan buat orang lain Jadi yuk belajar untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Poin kedua Jangan kompromi terhadap dosa Tidak ada dosa besar dan dosa kecil Tidak ada dosa berat dan dosa yang ringan Dosa semuanya sama Dosa ya dosa Jadi jangan kompromi terhadap dosa Misalnya Ah gak apa-apa nyontek dikit Cuma kali ini aja Temen-temen yang lain juga banyak yang nyontek kok Bukan cuma aku aja No Itu berarti adik-adik sedang berkompromi dengan dosa Jangan ya Dosa adalah dosa Jangan lakukan dosa Oke Good Nah adik-adik itu dia dua poin yang kita bisa pelajari hari ini Kesimpulannya kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat Bukan menjadi beban yang menyusahkan orang lain Oke Jadi oleh karena itu Kalau kita masih punya karakter-karakter yang buruk Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik Yuk kita berubah dari sekarang Supaya kita bisa sesuai dengan panggilan Tuhan Kita mau Setiap karakter kita Setiap sikap kita Setiap kehidupan kita Itu bisa mempermuliakan nama Tuhan Oke Good Nah kita sudah selesai dengan firman Tuhan hari ini Sebelumnya kakak mau bacakan ayat emas dulu Dari Yeremia 1 ayat 8 Yeremia 1 ayat 8 Kakak baca ya Janganlah takut kepada mereka Bapak kami yang baik Terima kasih Bapak untuk firmanmu hari ini Terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama Kami boleh bersuka cita bersama-sama Itu karena kebaikanmu Bapak kami sudah belajar Bagaimana kami harus memenuhi panggilan Tuhan Kami tidak mau menjadi orang yang kompromi dengan dosa Kami mau menjadi berkat buat banyak orang Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Biarlah Bapak aktivitas kami selanjutnya Kami serahkan ke dalam tanganmu Supaya apapun yang kami lakukan Itu bisa menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Halia Amin Oke adik-adik Kita sudah selesai ibadahnya hari ini Selamat beraktifitas kembali See you and God bless you Bye Selamat menikmati